Jadwal Pertandingan Lining China Masters 2023 Babak 32 Besar, Rabu-Tanggal 22 November 2023 Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Berikut, Jadwal Pertandingan Babak 32 Besar China Masters Hari Kedua Di sektor Tunggal Putri, Gregoria Mariska tunjung peringkat 7 dunia dari Indonesia, akan menghadapi busanan Ong Bam Rung Pan peringkat 18 dunia dari Thailand. Rekor pertemuan kedua pemain adalah 5-3 untuk keunggulan Gregoria, bermain di lapangan satu partai pertama, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sektor ganda putra, Kei Chiro Matsui dan Yoshinori Takeuchi peringkat 27 dunia dari Jepang, akan menghadapi Fajar Alfian dan Rian Ardianto peringkat 4 dunia dari Indonesia. Rekor pertemuan kedua pemain adalah 0-1, bermain di lapangan dua partai pertama, pukul 8.00 lewat 5.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sektor Tunggal Putra, Loh Kinyu peringkat 9 dunia dari Singapura, akan menghadapi Antoni Sinisuka Ginting peringkat 2 dunia dari Indonesia. Rekor pertemuan kedua pemain adalah 2-3 untuk keunggulan Antoni, bermain di lapangan satu partai keempat, sekitar pukul 10.00 lewat 40.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sektor ganda putra, Liu Yuchen dan Roshuan Yi peringkat 8 dunia dari Cina, akan menghadapi Muhammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana peringkat 11 dunia dari Indonesia. Rekor pertemuan kedua pemain adalah 1-0, bermain di lapangan dua partai ke-8, sekitar pukul 14.00 lewat 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sektor ganda campuran, Feng Yan Zhe dan Huang Dong Ping peringkat 3 dunia dari Cina, akan menghadapi Rehan Naufal dan Lisa Ayu peringkat 20 dunia dari Indonesia. Rekor pertemuan kedua pemain adalah 0-1, bermain di lapangan dua partai ke-9, sekitar pukul 15.00 lewat 10.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sektor ganda putra, Zhao Jun Peng peringkat 33 dunia dari Cina, akan menghadapi Chiko Aura Dwi Wardoyo peringkat 22 dunia dari Indonesia. Rekor pertemuan kedua pemain adalah 0-0, bermain di lapangan satu partai ke-11, sekitar pukul 16.00 lewat 50.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sektor ganda putra, Kristo Popov dan Thomas Junior Popov peringkat 40 dunia dari Perancis, akan menghadapi Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan peringkat 9 dunia dari Indonesia. Rekor pertemuan kedua pemain adalah 0-1, bermain di lapangan dua partai ke-12, sekitar pukul 17.00 lewat 40.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sektor ganda campuran, Praven Jordan dan Melati Daiva Octavianti peringkat 25 dunia dari Indonesia, akan menghadapi Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo peringkat 24 dunia dari Jepang. Rekor pertemuan kedua pemain adalah 1-2, bermain di lapangan satu partai ke-15, sekitar pukul 20.00 lewat 10.00 waktu Indonesia Barat. Itulah jadwal pertandingan hari kedua, nantikan update berikutnya.